Assalamualaikum, kali ini kami akan membagikan soal beserta jawaban soal Unbahasa Indonesia SMA 2012. Di video part 2 ini terdiri dari soal nomor 11 sampai 20. Untuk soal berikutnya ada di video part 3. Silahkan lihat di playlist. Baiklah, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Soal nomor 11. Cermatilah paragraf berikut. Mereka melihat harimau sangat lincah melepaskan Pak Balam dari cengkeramannya. Harimau itu menghilang ke dalam hutan yang sangat gelap di tengah malam itu. Dengan cepat mereka berlari dan menuju ke tempat Pak Balam terbaring. Dalam cahaya samar-samar dari potongan kayu yang menyala, mereka melihat betapa kaki kiri Pak Balam lukanya bengkak sekali. Betisnya kena gigitan harimau. Daging dan otot betis koyah hingga kelihatan tulangnya yang putih, dan darah mengalir berwarna merah. Frasa adjektif yang tepat untuk memperbaiki frasa yang bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah A. Sangat besar. Besar benar. Teramat banyak. B. Sangat besar. Amat parah. Amat banyak. C. Cukup besar. Sakit sekali. Bagaikan air. D. Agak besar. Dalam sekali. Tak tertahankan. E. Tinggi besar. Paling lebar. Seperti air. Pembahasan soal nomor 11. Frasa adjektif A. Untuk menggantikan sangat lincah ada dua kemungkinan. Yaitu sangat besar dan tinggi besar karena cukup besar dan agak besar kurang pas untuk menunjukkan keterkejutan. Jadi, jawaban C dan D. Sudah tereliminasi. Frasa adjektif A. Besar benar dan paling lebar tidak pas menggantikan bengkak sekali. Dengan demikian jawaban A dan E juga tereliminasi. Jadi, selain frasa kedua yaitu amat parah, frasa ketiga pun telah diketahui yaitu amat banyak. Jadi jawaban soal nomor 11 adalah B. Soal nomor 13. Cermati topik pidato dan kalimat persuasif yang terdapat dalam paragraf tersebut. Topik kesehatan usus. 1. Saudara. Data yang dikeluarkan U. National Library menyebutkan kanker usus menempati urutan kedua penyebab kematian. Sedangkan di Indonesia dari RSCM Jakarta menyebutkan, setiap tahun menerima 50 pasien baru penderita kanker usus. 2. Kanker usus terjadi karena transit makanan dalam usus besar dalam waktu yang lama dan ditandai oleh buang air besar tidak setiap hari. 3. Hal ini akan menyebabkan zat. Karsinogenetik penyebab. B. Kanker. Dalam makanan mengendap pada dinding usus sehingga memicu pertumbuhan kanker. 4. Untuk mencegah kanker usus sebaiknya kita mengubah pola makan dari yang banyak mengandung lemak menjadi makanan yang kaya serat. 5. Penuhilah kebutuhan serat Anda dari sayur-sayuran dan buah-buahan segar. 6. Saat ini untuk mendapatkan buah-buahan segar tidaklah sulit karena hampir setiap pojok di tepi jalan terdapat penjual buah. Kalimat persuasif pada kutipan pidato tersebut yang sesuai dengan topik adalah nomor Pembahasan soal nomor 13. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan marilah, ayolah, atau kata berpartikellah. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah kalimat 4 dan 5, karena disamping menggunakan kata ajakan sebaiknya dan penuhilah, isinya juga sesuai dengan topik. Jadi jawaban soal nomor 13 adalah D. Soal nomor 14. Cermati paragraf berikut. Meja kecil itu unik sekali. Bentuknya bulat lonjong. Di salah satu sisinya terdapat sebuah laci yang diberi ukiran di bagian tutupnya. Kaki mejanya berjumlah 4. Antar kaki dihubungkan dengan anyaman rotan untuk memperkuat berdirinya meja tersebut. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Bentuknya seperti kaki kucing yang mencengkeram kukunya. B. Fungsi kaki bagi meja untuk penahan permukaan meja kecil. C. Memang banyak orang membuat kaki meja seperti kaki binatang. D. Bentuk yang sering digunakan untuk kaki meja beragam. E. Kekuatan meja sangat bergantung kepada kekuatan kakinya. Pembahasan. Soal nomor 14. Karangan deskripsi merupakan bentuk wacana yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai, melihat, mendengar, mencium, dan merasakan hal yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Karangan. Ini menggunakan kata-kata yang dapat memancing kesan serta citra indrawi dan suasana batinia pembaca. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah kalimat pertama. Karena kalimat inilah yang membuat pembaca dapat mencitrai melalui indra penglihatan yaitu melihat. Jadi jawaban soal nomor 14 adalah A. Soal nomor 15. Cermatilah pantun berikut. Pergi berlibur ke pantai. Pulangnya naik odong-odong. Jadilah anak yang pandai. Titik-titik-titik-titik. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Jangan selalu tolong menolong. B. Perangai baik dan tidak sombong. C. Punya teman suka menolong. D. Jangan bicara omong kosong. E. Punya otak janganlah bolong. Pembahasan soal nomor 15. Pantun di atas merupakan pantun nasihat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah larik yang berisi nasihat dan sesuai dengan isi nasihat yang terdapat pada LARIKKE 3. Yang paling tepat adalah jawaban B karena isinya menambahkan nasihat yang sudah ada secara harmonis. Sedangkan jawaban A tidak berisi nasihat yang baik serta jawaban C. D. Dan E kurang serasi dengan isi nasihat pada LARIK KETIGA. Jadi jawaban soal nomor 15 adalah B. Soal nomor 16. Cermatilah puisi berikut. Kehidupan. Dialah sang sutradara. Dan kita semua. Maka persoalan yang utama. Bagaimana memainkan peran kita? Karena kita tak bisa memilih. Mari bermain dalam bimbingannya. Diksi yang tepat untuk melengkapi LARIK KEDUA PUISI tersebut adalah A. Penontonnya B. Aktornya C. Artisnya D. Oratornya E. Penerusnya Pembahasan soal nomor 16. Untuk melengkapi LARIK KEDUA PUISI di atas kita harus memperhatikan LARIK Pertama. Ternyata Diksi yang tepat merupakan kata yang berpasangan dengan kata sutradara. Kata peran pada LARIK keempat juga menjadi kata kunci. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Aktor. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Cermatilah paragraf narasi berikut. Ombak yang bergulung lembut sore itu benar-benar menunjukkan pesona. Perahu dengan layar warna-warni menghias di oramanya tak alam terbuka. Kilau rona kemuning dia sinar matahari sore. Sementara itu, wajah kecut wanita muda berpaling bahwa pesona keindahan alam tak mau berpihak pada kisah asmaranya. PEMU Dayang telah melukis kisah indah di hatinya ternyata tega berhianat. Kesuciannya dirampas karena janji-janji kosong. Dia merenung, ternyata keimanannya dikalahkan hanya dengan pujian memabokkan dan rasanya tinggal kekecewaan yang sedang dilempar ke ufuk biar tenggelam, tapi mana mungkin. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Membuka hati B. Kebahagiaan semu C. Mulut manisnya D. Mulut berbisa E. Kelembutan hati Pembahasan Soal nomor 17 Untuk mengisi bagian rumpang paragraf di atas, kita harus melihat ungkapan pujian memabokkan yang diikuti oleh kata penghubung dan kata dan berfungsi menyatakan hubungan penggabungan. Jadi, kita harus mencari ungkapan yang tepat dan sejajar dengan ungkapan di depan dan Ungkapan yang sejajar dan Memiliki makna yang sesuai adalah mulut manisnya Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 18 Cermatilah paragraf berikut Setiap orang memiliki perbedaan Mulai perbedaan fisik, pola berpikir, cara merespon, dan cara mempelajari hal yang baru Dalam hal belajar, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyerap pelajaran Bahkan, dapat dipastikan setiap orang menerapkan cara belajar yang berbeda-beda Titik-titik-titik-titik Simpulan yang T Epat untuk melengkapi akhir paragraf tersebut adalah A. Oleh karena itu, kita harus menerima kekurangan orang lain B. Dengan demikian, setiap manusia memiliki kehususan C. Jadi, jangan A. Memaksakan kehendak kepada orang lain D. Setiap orang harus belajar dengan cara yang berbeda-beda E. Belajar merupakan kebutuhan setiap manusia di dunia Pembahasan Soal nomor 18 Paragraf di atas membicarakan perbedaan yang dimiliki setiap orang Termasuk dalam menyerap pelajaran Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah kalimat yang berisi simpulan secara umum dan isinya sesuai dengan isi paragraf secara keseluruhan Jadi jawabannya adalah B Soal berikutnya Cermatilah tajuk berikut untuk menjawab soal nomor 19 dan 20 Bank dunia mengingatkan beban berat yang ditanggung anggaran pendapatan dan belan Janegara terkait subsidi bahan bakar minyak BBM Peringatan itu bukanlah yang pertama Bahkan, bukan sekadar peringatan juga disertai saran dan jalan keluar Pemerintah pun bukan tidak menyadari ancaman pembengkakan subsidi itu Sejak awal, pemerintah telah menugaskan kalangan perguruan tinggi untuk melakukan kajian yang akan dipakai sebagai dasar penetapan kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi Beberapa opsi telah dihasilkan Seperti Menaikkan harga dan membatasi pemakaian Jika pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi secara terukur disertai kompensasi bagi masyarakat miskin Mungkin lebih bisa diterima masyarakat Apalagi, jika penghematan anggaran subsidi itu benar-benar untuk alokasi peningkatan anggaran belanja pembangunan infrastruktur 19. Opini penulis dalah tajuk tersebut adalah A. Bank dunia harus turun tangan mengatasi masalah BBM bersubsidi di tanah air ini B. Penghematan anggaran subsidi harus dialokasikan untuk anggaran belanja pembangunan infrastruktur C. Pemerintah hendaknya menyadari ancaman pembengkakan subsidi di tanah air ini D. Pemerintah sebaiknya menaikkan harga BBM bersubsidi disertai kompensasi bagi masyarakat miskin E. Penghematan anggaran subsidi BBM digunakan untuk peningkatan belanja negara Pembahasan Soal nomor 19 Opini yang hendak disampaikan penulis berkaitan dengan upaya yang sebaiknya dilakukan N. Pemerintah dalam pengelolaan BBM bersubsidi agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara Hal ini terlihat sejak kalimat pertama yang diperkuat dengan fakta peringatan dari Bank Dunia sampai dengan Munculnya opsi Penulis memberikan masukan kepada pemerintah bahwa jika pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi secara terukur disertai kompensasi bagi masyarakat miskin, mungkin lebih Bisa diterima masyarakat Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 20 Opini permasalahan dalam tajuk tersebut ditujukan kepada A. Bank Dunia B. Perguruan tinggi C. Pemerintah D. Pengusaha E. Masyarakat Pembahasan soal nomor 20 Kalimat pertama yang membicarakan anggaran pendapatan dan belanja negara menunjukkan bahwa yang dituju oleh opini permasalahan dalam tulisan tersebut adalah pemerintah Secara eksplisit muncul pada kalimat ketiga dan kelima Jadi jawabannya adalah C. B. Perguruan tinggi